Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut kabar terbaru datang dari Liga 1 musim 2024-2025 tapi sebelum lanjut nonton video jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru terima kasih berikut daftar lengkap pemain asing Arema FC di Liga 1 musim 2024-2025 pemain asing Arema FC di Liga 1 musim 2024-2025 yang pertama ada nama Julian Guevara yang dikabarkan akan segera mendapat perpanjangan kontrak untuk mengaruhi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 32 tahun bermain di posisi gelandang berkebangsaan Columbia pemain asing Arema FC di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Charles Treslo Collinoy yang dikabarkan sudah berpanjangan kontrak untuk mengaruhi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 27 tahun bermain di posisi striker berkebangsaan Australia pemain asing Arema FC di Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 29 tahun bermain di posisi gelandang berkebangsaan Argentina dan saat ini bermain untuk klub PSS lemak pemain asing Arema FC di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Dion Cool yang dikabarkan akan segera bergabung bersama Arema FC untuk mengaruhi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 27 tahun bermain di posisi B berkebangsaan Malaysia dan saat ini bermain untuk klub Buriram United pemain asing Arema FC di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Victor Mansarai yang dikabarkan akan segera bergabung bersama Arema FC untuk mengaruhi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 27 tahun bermain di posisi striker berkebangsaan Amerika dan saat ini bermain untuk klub PSM Makassar Pemain asing Arema FC di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Lucas Prigeri yang dikabarkan akan segera bergabung bersama Arema FC untuk mengaruhi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 34 tahun bermain di posisi keeper berkebangsaan Brazil berkebangsaan Brazil dan saat ini bermain untuk klub Madura United itulah rumors daftar lengkap pemain asing Arema FC di Liga 1 musim 2024-2025 terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga bermanfaat